A, A, C, E, M, H, C, B, D, C, A, C, Nambah Shalom adik-adik, jumpa kembali dengan Kak Fena di Bina Iman Hari ini kita akan belajar mengenai iman yang tidak tergoncangkan Yang berarti imannya tetap kuat di dalam Tuhan dan tidak mudah goyah Iman atau percaya kita tetap kuat di dalam Tuhan Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Markus pasal 14 Ayat yang ke 26 sampai yang ke 42 Markus 14 ayat 26 sampai 42 menceritakan mengenai kisahnya Salah seorang dari murid Tuhan Yesus yaitu Petrus Yang akan menyangkal imannya kepada Tuhan Menyangkal berarti dia tidak mengakui Wah siapa 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 gitu ya Tidak mengakui iman kepercayaannya kepada Tuhan Di dalam Markus pasal 14 ayat 27 Kak Fena akan bacakan Lalu Yesus berkata kepada mereka Kamu semua akan tergoncang imanmu Sebab ada tertulis aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai berai Nah Tuhan Yesus sudah bilang gitu nih Tetapi lihat responnya Petrus Petrus berkata demikian Biarpun mereka semua tergoncang imannya Aku tidak Wah percaya diri sekali ya Petrus berkata demikian Pokoknya biarpun semuanya tidak mengakui Pokoknya aku akan terus mengakui Tuhan Nah intinya seperti itu ya adik-adik Tetapi ketika kita membaca lebih lagi di dalam Markus pasal 14 ini Di dalam Markus 14 ayat 31 Firman Tuhan berkata bahwa Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau Aku tak akan menyangkal engkau Sekali lagi Petrus berkata demikian Sekalipun aku harus mati bersama dengan Tuhan Aku tidak akan menyangkal Tuhan Tetapi apakah itu yang jadi kenyataannya adik-adik Ketika kita membaca Ketika kita mempelajari bahwa kita akan tahu bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus Kita mau lihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 30 Berkata bahwa Sesungguhnya Pada hari ini Pada malam ini juga Sebelum ayam berkokok dua kali Engkau telah menyangkal aku tiga kali Wah tadi Petrus yang begitu percaya diri Tuhan aku tidak akan menyangkal engkau Tuhan aku akan terus bersama denganmu Tuhan Tetapi ketika kita melihat Kenyataannya bahwa Petrus menyangkal imannya kepada Tuhan Wah dengan penuh percaya diri mengucapkan Tuhan tidak 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 Tetapi pada akhirnya dia menyangkal imannya dan imannya goyah adik-adik Adik-adik semua seringkali kita diperhadapkan dengan begitu banyak masalah ya Yang membuat kita bohong Tidak mau mengakui Seperti Petrus nih Ketika dia melihat Tuhan Yesus mulai dibawa Lalu Tuhan Yesus mulai diperhadapkan Tuhan Yesus mulai disiksa Dia ngikutin Tetapi kan kita tahu bahwa orang-orang banyak itu melihat Petrus Dan berkata contohnya seperti ini Loh bukannya kamu muridnya Tuhan Yesus ya Yang dulu ikut sama Tuhan Yesus Tetapi Petrus berkata tidak tidak bukan 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 aku gak tahu aku gak tahu Nah itu adalah salah satu tindakan yang dilakukan Petrus Dengan cara tidak mau mengakui Keberadaan Tuhan tidak mau percaya kepada Tuhan Dia menyangkal imannya Imannya goyah Iman percayanya goyah Kita tidak mau menjadi seperti itu ya adik-adik Tidak mau goyah kita mau terus kuat di dalam Tuhan Kuat iman percaya kita terus kuat di dalam Tuhan Jangan malu ataupun jangan takut Selama kita tidak berbuat jahat Selama kita tidak berbuat dosa Selama kita tidak mencelakai orang lain Kita harus melakukan apa yang terbaik Apa yang benar Jangan malu mengakui bahwa kita percaya kepada Tuhan Jangan malu untuk berkata Tuhan aku percaya kepada engkau Oleh sebab itu adik-adik bagaimana Dan apa yang harus kita lakukan supaya iman kita tidak tergoncangkan Yang pertama adalah jangan khawatir Tetapi kita mau terus percaya Terus berserah semuanya kepada Tuhan Yang kedua kalau adik-adik buka dan kita cermati Di dalam Markus pasal 14 ayat 38 berkata bahwa Berjaga-jagalah dan berdo'alah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut tetapi daging lemah Yang pertama tadi jangan khawatir Atau jangan takut Yang kedua kita mau tekun di dalam doa Tekun di dalam berdoa Dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan Supaya iman kita tidak tergoncangkan Di dalam Tuhan Kita tetap kuat Dan terus melakukan bagian kita yang terbaik Untuk kita tetap percaya kepada Tuhan Itu saja yang bisa Kak Fena sampaikan hari ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton